Buku ini tahun 2010 saya tulis, saya tulis kontennya, saya edit sendiri, saya layout sendiri, bahkan covernya saya setting sendiri, jadi semuanya buku itu sendiri, jadi penerbit itu udah dapat bersih. Jadi kenapa dulu covernya itu adalah menara pisah terus dikasih bendera la ilaha illallah, karena saya itu terinspirasi banget dengan hadis Rasulullah bahwasannya Islam itu akan menguasai seluruh dunia, Islam itu akan meliputi seluruh dunia, itu kabar baik yang luar biasa bagi saya dan saya menantikan itu dan berharap itu ketika mata saya masih terbuka. Nah jadi karena itulah saya taruh menara pisah disitu terus ada la ilaha illallah, bukannya kota Roma Ustadz, kok kota pisah ya kalau kota Roma kan gak semua orang tahu ada apa disitu, tapi kalau pisah kan semua orang tahu kalau itu ada di Itali, jadi itu adalah sebagai perlambang saja. Nah 2010, 2010 terbit dengan konsep seperti book max, jadi konsepnya seperti buku majalah, jadi ada desainnya disitu, lalu ada tulisannya, ada desainnya penguat lah daripada itu. Tahun 2020 kita berpikir ini kayaknya sudah gak up to date lagi, karena di dalam Islam seperti yang saya sudah katakan, di dalam Islam itu, Islam itu keren atau gak sih bagi teman-teman sekalian? Ya Islam gak perlu konfirmasi kita untuk jadi keren, tapi yang menyebabkan Islam gak keren kira-kira apa? Kitanya, artinya gini, ada Islamnya, ada ujungnya yang orang lihat, coba lihat, Islam itu benar dan pasti baik, Islam itu benar dan pasti baik. Di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, Islam itu tidak hanya benar dan baik, tapi memberikan keindahan bagi semuanya. Paham ya? Jadi Islam itu ada tiga karakter, dia benar, al-hak, yang kedua adalah dia itu baik, khair, yang ketiga adalah dia itu indah, jamil. Berarti ada benar, ada baik, dan ada indah. Sekarang saya mau nanya, di antara tiga hal ini, yang mana yang bisa ditolak, yang mana yang gak bisa ditolak? Benar bisa ditolak atau gak? Benar bisa ditolak atau gak? Yang bilang benar bisa ditolak, angkat tangan. Yang bilang benar gak bisa ditolak, angkat tangan. Oh, yang abstain, angkat tangan. Nah itulah orang Indonesia, antum itu gak jelas semuanya gitu kan ya. Benar bisa ditolak atau gak? Benar bisa ditolak atau gak? Hatta Rasulullah itu bisa ditolak. Hatta Allah bisa ditolak, benar kan ya? Berarti benar bisa ditolak atau gak? Benar bisa ditolak, baik bisa ditolak atau gak? Baik bisa ditolak atau gak? Di seluruh muka bumi ini, orang yang paling baik Rasulullah SAW, tapi beliau ditolak atau tidak? Tapi kalau indah bisa ditolak atau gak? Indah bisa ditolak atau gak? Gak mungkin, gak mungkin. Walaupun saya itu gak suka dengan, bukan gak suka, walaupun saya tidak sejalan dengan KW First. Ini ada banyak murid-muridnya Fuad disini gitu kan ya, bahkan bosnya juga ada disini gitu kan ya. Nah, walaupun saya tidak sejalan dengan KW First gitu ya, saya itu dulu, saya itu kan pencinta Jepang gitu ya. Nah, ketika saya lihat orang Korea ngomong tuh, saya kayak mau marah gitu maksudnya. Jadi rupanya dia juga sama gitu kan, apalagi ngeliat orang Thailand ngomong, saya langsung gak mau ngajak berantem gitu kan ya. Nah, jadi walaupun kemudian saya itu gak sejalan, saya gak sepakat dengan Korea, tapi saya respect dengan keindahan yang mereka buat. Paham maksudnya? Lagu mereka bagus? Bagus. Dance mereka bagus? Bagus. Kita gak bisa menafikan itu. Cover-covernya dan kemudian kreativitas mereka dalam buat produk-produk merchandise-nya, bagus gak? Bagus banget, secara desain itu flawless. Paham gak maksudnya gara-gara? Artinya kita gak bisa nolak keindahan, itu juga yang terjadi pada kafir Quraish ketika dengerin Al-Quran. Pernah dengar kisahnya kafir Quraish yang nongkrongin Rasulullah tiga malam? Kenapa mereka gak bergerak disitu? Karena mendengarkan kebenaran Al-Quran? Enggak. Karena mendengarkan kebaikan Al-Quran? Enggak. Tapi karena apa? Itu gak bisa ditolak. Masalahnya itu juga di kita. Orang Quraish zaman dulu gak beriman, tapi appreciate dengan keindahannya bahkan sampai terpesona gak bisa berdiri. Kita sekarang beriman pada Al-Quran tapi biasa aja dengerin Al-Quran. Maksudnya? Itu salah satunya. Nah jadi termasuk challenge bagi orang-orang muslim zaman sekarang, kalau teman-teman diantara teman-teman disini saya berharap banget ada yang mau mendedikasikan kehidupan mereka untuk dakwah. Challenge bagi Antum adalah membuat kebenaran dan kebaikan itu jadi yang paling indah. Karena yang benar dan baik itu punya hak jadi lebih indah daripada yang lainnya. Paham maksudnya? Nah karena itulah kemudian kita perbarui bukunya. Kita jadiin redesign gitu kan ya. Kita kemudian jadiin desainnya sesuai untuk generasi milenial. Sehingga lebih mudah dibaca dan pesannya lebih cepat sampai. Nah kalau tentang Islam kafah seperti apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ya ayuhaladzina amanu utkulu fisilmi kafah. Masuklah Islam secara keseluruhan. Jadi berislamlah kalian secara keseluruhan. Artinya adalah apa? Islam itu sudah saya sampaikan. Dia fitrahnya adalah way of life. Kalau way of life berarti fitrahnya mengubah. Asal anda itu masuk secara keseluruhan. Udah gak usah pakai effort. Ikutin aja Islam anda sudah pasti jadi istimewa. Gampangnya begitu. Jadi kafah itu adalah jangan pilih-pilih. Contoh misalnya. Jadi gini ya. Saya itu muslim. Tapi kalau saya disuruh kayak gini saya gak mau. Itu jangan pilih-pilih. Karena cinta itu gak bisa memilih pak. Paham ya? Dan Islam itu kan agama cinta. Contoh misalnya gini ya. Kita bisa bilang sama. Ya bayangin aja. Saya tahu Antum jomblo. Tapi bayangin aja. Bayang-bayangin aja. Antum sudah punya seorang istri misalnya. Terus Antum bilang sama istri. Saya itu sayang banget sama kamu. Serius saya itu sayang banget sama kamu. Gak ada yang mau saya lakukan kecuali untuk kamu. Dan saya akan melakukan semuanya. Kecuali ini, 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 ini. Gak. Gak ada. Paham ya? Cinta itu tanpa kecuali. Nah maka ketika kita masuk ke dalam Islam. Kita tuh pengen semuanya. Satu paket gitu loh maksudnya. Maka orang tuh gak bisa setengah-setengah. Itu yang saya bahas dalam buku Beyond the Inspiration. Setengah-setengah tuh yang paling gak enak. Paham? Contoh ya. Mati sekalian. Itu masih lebih enak. Hidup sekalian. Itu enak. Yang gak enak apa? Setengah mati. Paham? Kan ada lagunya tuh setengah mati gitu kan ya. Contoh lagi misalnya. Dicintai tuh ya enak. Ditolak sekalian juga enak. Bisa bikin lagu. Paham tuh sekalian. Tapi kalau digantung. Paham tuh sekalian. Itu kan kayak enak. Jadi iya-iya enggak-enggak gitu kan. Jangan iya-enggak, iya-enggak. Atau enggak-enggak, iya-iya. Jangan enggak iya-iya. Segala macemnya. Yang setengah tuh paling gak enak. Paham ya? Jadi jangan setengah-setengah. Jadi di dalam Islam tuh ya masuk sekalian. Dan Anda akan dapat semuanya. Maka kenapa awalnya judulnya adalah Life is Choice. Karena kebanyakan orang-orang muslim menjadi problem ketika dia gagal untuk mengkoneksikan mana takdir, mana pilihan. Makanya kalau nanti teman-teman sudah selesai. Insya Allah saya akan selesaikan jam 11. Teman-teman bisa punya kesempatan untuk manah. Di dalam panah itu, itu pelajaran takdir yang paling bagus. Pelajaran kodok yang paling bagus. Kenapa? Karena manah itu adalah. Jadi gini, ada satu quotes panahan yang sangat terkenal di dunia manapun. Belum bilangnya begini, orang Turki bisa bilang gini. Menarik panah, itu adalah efforts kita, usaha kita. Yang akan dihisap oleh Allah. Setelah panah itu lepas, itu takdirnya Allah. Maka kalau kena bilang Alhamdulillah. Kalau gak kena, ya Alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulihal gitu kan ya. Kalau gak kena, Alhamdulillah gak kena ya Alhamdulillah. Kenapa? Allah yang menentukan. Maka Allah katakan di dalam Al-Quran sudah jelas. Bukan kalian yang melempar panah, tapi Allah yang melempar panah. Agar kalau anda kena, bukan effort anda yang bikin kena. Tapi adalah takdirnya Allah. Tapi kalau besok ada orang bilang, besok kita mau kompetisi nih panahan. Kok antum gak latihan? Kata Ustadz Felik. Awas bilang kayak gitu ya. Melepas panah itu adalah takdirnya Allah. Maka kalau kena, menang ya menang. Kalau kalah ya kalah. Salah paham antum. Paham ya? Jadi di dalam Islam itu gampangnya adalah segala sesuai yang efforts kita. Selama kita masih bisa milih, itu adalah efforts kita. Maka maksimal dalam latihan. Lihat nih. Hancur semua. Ini karena latihan. Wow sombong. Ini bukan sombong ya. Yang sombong-sombong biar bisa diawali karena itu. Jadi kalau ada orang yang sudah latihannya penuh. Dia sudah latihannya semaksimal mungkin. Ketika kemudian dia sudah melepaskan panah dan gak kena. Itu bukan lagi urusan dia. Tapi semua itu adalah urusan Allah. Latihan panah itu adalah takdir. Latihan panah nanti kita mengenal lagi misalnya segala macam hal yang lain. Kalau kita sudah tahu tentang takdir, maka kita bisa atur hidup kita. Oh berarti ini efforts yang kurang. Dia akan mantap menjalan hidup. Bagian mana harus dia usahakan, dia tahu. Bagian mana dia harus berserah pada Allah, dia tahu. Dan dia tidak menjadi orang yang salah kaprah. Banyak orang sekarang salah kaprah. Paham salah kaprah? Yang harusnya dia urusin, dia gak urusin. Yang harusnya dia gak urusin, dia insecure. Paham teman sekalian? Coba hidung saya lebih mancung gitu kan ya. Andai hidung saya lebih mancung. Atau andai saya itu lebih putih. Maka dia ngurusin hal-hal yang gak dihisap oleh Allah. Paham ya? Hitamnya dia, atau hidung dia yang pesek. Kemudian dia yang terlihat gak sempurna dan segala macam. Tapi yang dia harusnya urusin, amal-amal dia. Malah dia gak perbaikin. Itu hidupnya salah. Maka saya mulai beyond the inspiration. Karena itu bahas tentang takdir. Sempurna bahas itu semua. Itu kayak bersih semuanya. Sudah digali, sudah dibersihin. Baru tanam fondasi. Iman. Itu di dalam buku beyond the inspiration. Kenapa? Itu pengalaman saya jadi seorang muslim. Saya tulisin jadi buku. Makanya saya berharap ketika ada orang baca ini. Minimal yang awam tahu dan mau memulai perjalanan mereka. Ketika mereka sudah tahu tentang why. Mereka mau tahu tentang what and how. Karena saya ketika masuk Islam. Saya gak punya modal what and how sama sekali. Yang saya punya modal adalah why. Ketika saya punya modal why. Saya datang pada Ustadz Fatih Karim. Ustadz, saya mau ngaji. Dia bilang, saya gak punya waktu lagi Lik. Saya mau ngaji. Kapan saya bisa ngaji? Ustadz Fatih Karim bilang, ada. Hari rebuh, subuh. Gak apa-apa. Hari rebuh, subuh. Dari Darmaga. Saya ke Barenang Siang. Tiga kali naik angkot. Dan saya harus pergi sebelum subuh. Setiap pekan harus saya jalanin. Kenapa? Karena saya sudah tahu why. Zaman sekarang, kalau orang belum tahu why. Dia dikasih kajian. Dikasih makan pula. Dikasih minum pula. Tempatnya berasih pula. Masih alasan gak datang. Karena gak punya. Faham sampai disini? Itu yang dibuji Beyond Inspiration. Dan itu adalah jawaban tentang kafah tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!